Oke semuanya, balik lagi dengan saya Denny Wan Gunawan Kali ini, saya mau memberikan tips N-Mac, atau rem ABS N-Mac Awet ya, oke Mulai dari mana dulu? Oke, kita mulai dari Belakang dulu, nah supaya ABS N-Mac awet, pertama dimulai dari Ini nih, kapas rem ya Pastikan, kapas remnya Pakai yang original Kenapa harus pakai yang original? Karena, kalau dipakainya imitasi Dia punya sifat, kampasnya itu Keras, tapi tidak pakem Tapi awet Awet, tapi kurang pakem gitu ya Kalau yang ori, memang lebih cepat habis Tapi pakem Sehingga, pengereman kesini Kalau yang pakai imitasi Ngeremnya harus maksa Ngerem ini harus dipaksa gitu Nekannya itu harus bener-bener maksa gitu kan Sehingga, karetnya mudah rusak Lalu, di bagian hidroliknya Itu tekanannya berlebih Di sini nih, ya Jadi kalau sering banget dipaksa Itu nggak bagus buat skill-skillnya ya Jadi, saran saya Gunakan selalu Kampas rem yang original ya Kampasnya ini nih Jangan lupa juga ini Dibersihkan Supaya tidak Kotoran yang ada bersih itu Melepas panasnya lebih bagus ya Lalu juga cek Ini bagian Cakramnya Kalau misalkan Menggunakan Kampas rem yang imitasi Biasanya cakramnya Lebih cepat habis Ya Karena memang dia keras Kampasnya keras Yang habis cakramnya Lalu apalagi Berikutnya Yang harus dirawat adalah Bagian Master rem Dicek berkala Pastikan minyak remnya Dicek berkala Jangan sampai minyak remnya habis Nah, lalu juga kelihatan Jangan sampai minyak remnya keruh Artinya Kalau udah keruh itu Karena sering kena panas ya Sering Remnya ketika maju Jaringnya nempel terus Nah, seperti ini ya Ini bisa mengakibatkan Seal Master rem Itu cepat habis ya Cepat ini Cepat bocol Sehingga Minyak remnya nanti Cepat keluar Cepat Ya, cepat kotor Apa Meleleh ya Nah, jadi Ini Sebaiknya diganti Setiap 10-12 ribu kilometer Atau setahun sekali Menggunakan minyak rem yang Sesuai spesifikasi ya Nah, pastikan ininya Selalu terisi Maksimal ya Lalu berikutnya Nah, ini Yang paling akhir Jika Perlu Buat kalian yang Jalannya jelek Tipsnya itu Memberi Lubang tambahan Pada Hidrolik ABS ya Nah, ini dia HU ABS Dan hidrolik ABS Caranya Sebenarnya Gampang-gampang susah Karena ini harus bongkar Jadi sistemnya Prinsipnya itu Menambahkan Jalur Cipratan minyak rem ya Di bagian HU ABS Tapi harus hati-hati Karena di dalamnya Ada elektronik Dan ini lumayan mahal Harganya Tambahin aja Dengan cara dilubangi Di bagian Echu nya Sebenarnya Yang spesifiknya ada Saya video satu lagi Kalau yang ini Khusus untuk N-Make New ya Oke Nah, untuk Cara berikutnya Ngelubangi Nambah lubang Buangan Untuk Cipratan dari Echu ABS ya Dari hidrolik ya Jadi ini rapat Ditambah Buangan Di belakang ini Nah, di belakang ini tuh Ada kotak Echu ABS Elektronik ya Jadi biasanya Ini terjadi Tekanan Oli yang berlebih Oli rem Minyak rem Berlebih Jadi dia muncratnya Ke Echu Karena memang Tekanannya sangat kuat Ketika Dia Kurang cepat Keluarnya Biasanya bikin Koslet lama-lama ya Kalau memang Sudah kebanyakan Nah, ini untuk Antisipasinya aja Kalau saya sih Nyaranin Karena ini udah Dicoba sama saya Ternyata ngebantu juga Itu Dibolongin bagian Ujung ecunya Nah, ini seperti ini nih Nah Kalau saya sih Biasanya pakai Ujung solderan ya Nah Aduh Nggak kelihatan Ini Pokoknya ada kotak Di belakang ini Di sudutnya Dikasih bolong Untuk yang spesifiknya Ada di video satu lagi ya Nah, ini Caranya seperti itu Kira-kira ya Oke Nah Semoga Motor kalian awet Jangan lupa Selalu servis Di bengkel resmi Maha Arena Plaren Bye-bye Dibolongin bagian Dibolongin bagian Dibolongin bagian Dibolongin bagian T modules Dibolongin bagian Jangan lupa Terima kasih.